Assalamualaikum, eh lagi nunggu ya jangan lupa subscribe dulu ya makasih kembali lagi di channel Bang Miko Hariri 23 kali ini aku akan mencoba menyanyikan ini lagu bekas aku membuat lagu sendiri lagu parody cover kali ini aku membawakan lagu anime ya guys untuk lagu parodicover buatan aku sendiri gitu loh guys berpunyai lagu berumuran anime gitu guys ini aku buatnya dari baru hari ini guys pas sejak HP aku itu habis baterai aku cas dulu sambil ngecas karena lamanya baterain ini naik itu guys jadi aku membuat memutuskan untuk membuat lagu ini ya guys dia langsung aja ini ya teman-teman teman-teman jadi agak pause dikit gitu rekamannya kayak kita langsung aja kita mulai ke lagunya snow halation lagu ini akan berteruskan di dalam teks video ini ya temen-temen jadi kalian tinggal ini setel lagunya apa aja disini soalnya aku langsung pakai playlist ya temen-temen aku membawakan lagu dari empat dan kalian tinggal membaca deskripsinya deskripsinya untuk membaca live lagu ini lagu anime temen-temen aku ya temen-temen kita mulai ketika sekolah segera berakhir aku ditemani de abrizal disini aku bisa menemani walaupun hanya haluan bisa haluan namun menjadi nyata ku kan terus meraih walaupun itu mimpi kusebutkan nama temanku mari aku punya teman cukup baik dia peci tawaifu si ayumu sebesar jahiski ferdiansyah dia itu anaknya gemes sekali walaupun aku pernah mimpi dengan dia ketika aku bertemu maka rumahnya maka rumahnya jika kalian ingin kepol lagi nama teman online yang ku sukai sebuah saja si mereka mereka suka tinggal di rumahnya mbah kunti di rumah itu ada pocong hi hi otomatis mereka takut otomatis mereka takut otomatis mereka pun berlari ketika mereka sedang pengting celananya kena ngompok mereka bergegas mereka pun telah bubar telah bubar di lokasi rumah mbah kunti siap-siap mereka siap-siap mereka datang sebut saja si bangmiko devitra mereka pun sangat gemi sekali Mereka tidak takut dengan hantu kami membawa senjata yang dipusnahkan untuk membalasi hantu hantunya kao Oke kita kelanjutnya lagu starlight folder gue ini version short jadi aku nggak bisa buat fullnya teman-teman Bang Rizky dan Bang Haris mereka sedang berperlukan mereka berperlukan dikata ruang guru ketika guru saja dia menanyakan tentang dia katanya kok mereka nggak malu sekali kondisi mereka sedang tidur walaupun mereka duduk kursi guru saya dan devitra bergegas untuk membawa embernya di sekolah walaupun ingin bertemu bertemu teman kesayangan dan mereka pun tidak mencari itu kira-kira kalau guru sudah ngamuk itu dan mereka pun habis dicubitku ngerasanya tuh bikin aa lagu yang ketiga music of dream ah mereka asik ke dunia sendiri walaupun aku ingin bertemu dengannya ketika mereka pun sudah tahu pasti bahwa sifatku asli selalu menutupi itu aku berkenalan dengan mereka terkadang mereka memiliki yang sama setiap sifat orang luar cukup berbeda ketika mereka sudah menengapi saya seperti adik sendiri mereka pun pencinta real face bmc sebut saja dediyofahmi aku berteman dengan dia sudah setahun yang lalu dia itu anaknya gemes sekali dia pun jarang ngehenti kalian harus mendoakannya supaya dia menjadi anak yang rajin belajar ah ketika aku sedang ngecat walaupun dimiliki teman seumuran tetapi bulan lahir sangatlah berbeda dia itu bekerja sebagai bukan pergi dia pencinta wajinya si ayumu sebut saja bangliski fardiansyah ketika aku bersama bangliski dia menyurep dan dia memukul saya itu hanya bercanda itulah jalan yang aku alami yang ditemani oleh dia ketika aku menyadari itu hanya mimpi saja daripada teman sekolahku ini terkadang mereka nakal sekali aku tak bisa menanya dengan teman seperti itu lebih baik pergi saja sejak setahun yang lalu aku punya FaceTime online ini baru sebagian belum tentu full ya teman-teman ini lagu terakhir kita ke lagu Love Life Shocking Party ini tetap lagu anime ya teman-teman di Yofami Raka Wibowo Harisi pecinta BMC M.A. Barsi Gale BMC dia terkadang ngeselin pada pagi hari ada nyempetin HP orang siapa nama orang itu ketika dia fitrah tiba-tiba ngopel di sana dia cukup khawatir awalnya dia tak menyadari sempat main busit ketika dia memikir itu ku tak menyadari sedang ngejak pelaku itu siapa pelakunya pelakunya itu D.Yofami tepuklah pantanya untuk D.Yofami dan balikkan balikkan HP-nya dan akhirnya HP-nya sudah kembali akhirnya dia berlelaki itu harus berani cerita ini bisa dicontoh walaupun kamu tidak sadar lebih baik cek dulu ketika bakaris sedang berpose yang aman aku ke begulat tipis menjadi penjaga dia mengambil HP itu oh dia tidak mengingatnya ketika keluar kamar mandi karena habis pipis bang hadis sudah berusaha cari HP itu walaupun enggan mencari gue nyerah aja pelakunya itu Ananda Adi walaupun dia pecinta Islam sejati mengapa dia sifatnya berbeda dan mungkin si Adi memang tak tahu lepas balikin HP 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 akhirnya dia menyadari tenang aja dulu lalu dia mencintakan secara lalu dia aku memang bukan maling harus sudah tahu dan mereka pun sekarang jadi baik kan setelah pencari laku itu rupanya segala BNC dan mereka menelpon kantor polisi segala cinta si akhirnya mereka berhasil menjadi anak penyelamat pertolongannya si bang hadis ini cerita cukup indah terima 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 terima